Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri buka suara soal sosok Anis Baswedan yang disebut-sebut berpeluang didukung partainya untuk Pilgub Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung sosok Anis Baswedan di agenda pengumuman Baca Kada yang digelar di DPP PDIP pada Kamis lalu. Mega sempat melihat sekelompok orang meminta PDIP mendukung Anis di Pilgada Jakarta namun Mega mempertanyakan keseriusan Anis Baswedan dengan PDIP. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anis? Dia bener nih, kalau mau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nganurut ya. Lihat dong. Respons pernyataan Pertua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal dukungan maju di Pilgada Jakarta, pihak Anis mengatakan Anis Baswedan siap menjalankan komitmen dan program-program partai yang akan mendukungnya. Apa yang menjadi permintaan partai politik untuk menjadi bagian dari komitmen untuk dilaksanakan, dalam hal ini kami melihat bahwa memang ya Mas Anis tentunya ketika diusulung partai, maka siap melaksanakan apa yang menjadi cita-cita partai, program-program partai, dan komitmen terhadap bagaimana mensejahterakan warga Jakarta. Saudara Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap, diketahui telah mengurus dokumen kelengkapan administrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan berlagak di Pilgada. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan penerbitan tiga surat yang diajukan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap, diantaranya surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Pengajuan tiga surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan nomor 70 tentang batas minimal usia calon kepala daerah, yakni pada Selasa 20 Agustus 2024.